Terima kasih. 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 Jakarta Timur pada minggu 3 September mengatakan pihaknya akan tetap berada di koridor berdasarkan rapim nas 5 dan 6. Arwani bahkan menyebut kadarnya tak ada yang tertarik dengan isu pindah gerbong. Dia meyakini P3 dan PDIP akan langgeng karena saling percaya. Arwani berujar P3 tetap terbuka menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Demokrat soal koalisi pendukung ganjar. Sebelumnya Ketua DPP-PDEP Puan Maharani meyakini koalisi pendukung ganjar tetap solid dan tidak terterpa praharah seperti koalisi lain. Adapun sempat muncul isu soal adanya poros baru pasca Demokrat hengkang dari koalisi perubahan. Poros tersebut diprediksi berisi Demokrat P3 dan PKS. Hal tersebut juga sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Tigi Partai Demokrat Susilo Bapak Yudhoyono atas SBY dalam pidatonya. SBY menyebut poros ini diketahui oleh Pak Lurah dan tidak dijelaskan lebih rinci siapa Pak Lurah yang dimaksud. Kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56 kita akan tidak tegas. Siapapun. Termasuk CEO total politik ya? Tidak. 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 Pak Sandi ini gimana peluangnya? Boa sedikit. Tidak masih mungkin jadi ketotrap atau? Tidak. 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 selamat menikmati 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 arwani bahkan tak ada yang tertarik dengan isu pindah gerbong dia meyakini P3 dan PDIP akan langgang arwani berujar P3 tetap terbuka termasuk demokrat soal koalisi pendukung ganjar sebelumnya ketua DPP PDIP Puan Marani meyakini koalisi pendukung ganjar tetap solid dan tidak terterpa praharah seperti koalisi lain adapun sempat muncul isu soal adanya poros baru pasca demokrat hengkang dari koalisi perubahan poros tersebut diprediksi berisi demokrat P3 dan PKS hal tersebut juga sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Sigi Partai Demokrat Susila Bapak Yudhoyono atau SBY dalam pidatonya SBY menyebut poros ini diketahui oleh Pak Lurah dan tidak dijelaskan lebih rinci siapa Pak Lurah yang dimaksud perkembangan-perkembangan yang terkini termasuk ya beberapa hal yang akan menjadi jangan coba-coba dan buat kalau mengambil soliditas ketika kami tekes siapapun yang keluar dari real konstitusi di Rabbimnas 56 kita akan tidak tekes siapapun termasuk termasuk si otosan politik ya enggak kalau enggak 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 peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar itu enggak 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 menarik isu itu sangat enggak menarik kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemindu fokusnya bagaimana para calon itu enggak 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 nyatakan live breaking news bersama saya Siska Mawaski Koalisi Partai Pendukung Bakal Capres Ganjar Pranowo akan bertemu di kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 4 September pukul 1 siang mereka yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Perindo Hanura dan juga PDIP rencana ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arwani Tomafi dalam sebuah diskusi di rumah Samawi Kayu Putih Jakarta Timur minggu 3 September menurut Arwani dalam pertemuan tersebut PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono turut hadir Arwani berujar dalam pertemuan ini tentu akan membahas banyak hal termasuk dinamika politik yang tengah terjadi terlebih para Ketum Partai Koalisi Pendukung Ganjar juga akan hadir meski begitu Arwani tak berjelaskan secara detail bahasan pertemuan tersebut hal yang pasti dibahas adalah tindak lanjut seusai Hanura resmi bergabung dengan Koalisi Pendukung Ganjar disinggung soal pembahasan Deklarasi Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Caimin Arwani menampiknya menurutnya tak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut terlebih PKB sebelumnya bukan bagian pendukung Ganjar ada pun Partai Hanura resmi memantapkan dukungan pada Ganjar di kantor DPP PDIP pada Senin 28 Agustus lalu Otri Ketawi Hanura sudah meneklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai baca pres sejak April lalu Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang atau OSO menyatakan kerjasama yang dibangun partainya dengan PDIP adalah sederajat menurut OSO PDIP tak pernah menganggap partai lain lebih kecil Jangan coba-coba dan buat apa yang akan menuju soliditas ketika kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56 kita akan tidak tegas siapapun termasuk termasuk si OOTO politik ya enggak kalau tidak benar-benar karena bahasa TV gimana apa yang perluannya buat sedikit ketika masih mungkin jadi ketopok atau gimana-gimana Saat ini bicaranya apakah Pak Sandi ya peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar itu aja tidak ada dan itu tidak menarik isu itu sangat tidak menarik kami itu sekarang sudah fokusnya kita ke pemilu fokusnya bagaimana para calon itu tidak ada yang tertanya dengan isu misalnya ayo-ayo kita ini tidak bis tidak trajek tidak tidak laku jangan coba-coba buat kapal soliditas ketika kami tegas siapapun empat patah politik koalisi pendukung bakal Capres Ganjar Pernawa akan berkumpul untuk membicarakan langkah lanjutan dalam proses pemenangan Pilpres 2024 partai politik tersebut yakni PD Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Perindo dan Hanura pertemuan keempat parpol pendukung Ganjar ini akan dilaksanakan di kantor DPP PDIP pada Senin 4 September pukul 1 siang nanti ada sejumlah hal yang akan jadi bahasan dalam pertemuan yang diikuti oleh para ketua parpol pengusung ini ketua DPP P3 Ahmad Bedowi alias Awik menerangkan sejumlah hal yang dibahas termasuk soal dinamika politik terkini di tanah air selain itu Awik juga tak memungkiri akan ada pembahasan mengenai cawapres pendamping Ganjar menurut Awik pembahasan tersebut seputar peluang nama yang akan diusung hingga kriteria cawapres sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar padahal P3 saat ini mendorong kadernya Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Ganjar dalam pilpres 2024 hal ini sesuai dengan hasil rapat pimpinan nasional atau rapimnas 6 P3 menurut sekjen P3 Arwani Tomavi dalam sebuah acara diskusi di rumah Samawi Jakarta Timur pada minggu 3 September Sandiaga sudah memenuhi kualifikasi utamanya dari segi elektoral Arwani berujar P3 meyakini Sandiaga Uno akan dipertimbangkan PDIP untuk jadi cawapres Ganjar meski begitu Arwani juga percaya PDIP dan Ganjar akan memutuskan sosok cawapres secara bersama-sama selain Sandiaga nama-nama lain yang masuk bursa cawapres diantaranya Gibran Raka Buming Raka Yeni Wahid hingga Rituan Kamil Terima kasih 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 akan dibahas oleh beliau yang pasti adalah tindak lanjut ya setelah bergabungnya secara resmi Partai Hanura belakang ini tengah terjadi dinamika politik di parpol koalisi pengusung bakal capres seperti yang terjadi di koalisi perubahan ketika Anies Paswedan mengumumkan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhammad Iskandar atau Caimin jadi jawab pres hal tersebut membuat Partai Demokrat memutuskan hengkang dari koalisi perubahan di tengah kebelut yang ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memastikan bahwa partainya tetap solid bersama para partai pengusung bacapres Ganjar Pranowo Sekjen P3 Arwani Tomafi dalam diskusi di rumah Samawi Jakarta Timur pada minggu 3 September mengatakan pihaknya akan tetap berada di koridor berdasarkan rapimnas 5 dan 6 Arwani bahkan menyebut kadangnya tak ada yang tertarik dengan isu pindah gerbong Dia meyakini P3 dan PDIP akan langgeng karena saling percaya Arwani berujar P3 tetap terbuka menjadi komunikasi dengan partai lain termasuk Demokrat soal koalisi pendukung Ganjar Sebelumnya Ketua DPP-PDIP Puan Marani meyakini koalisi pendukung Ganjar tetap solid dan tidak terterpa praharah seperti koalisi lain Ada pun sempat muncul isu soal adanya poros baru pasca Demokrat hengkang dari koalisi perubahan Poros tersebut diprediksi berisi Demokrat P3 dan PKS Hal tersebut juga sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Sigi Partai Demokrat Susila Bapak Yudhoyono atas SBY dalam pidatonya SBY menyebut poros ini diketahui oleh Pak Lurah dan tidak dijelaskan lebih rinci siapa Pak Lurah yang dimaksud Perkembangan-perkembangan yang terkini termasuk beberapa hal yang akan menjadi Jangan coba-coba dong Jangan coba-coba dong Buat kabar yang dilanjut soliditas P3 Kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56 Kita akan tidak tegas Siapapun Termasuk si ototal politik ya Gak Gak Bapak Sandi ini gimana peluangnya? Bapak Sandi ketika masih mungkin jadi ketobak atau Bapak Sandi Saat ini bicaranya apakah Bapak Sandi ya Peluangnya sejauh mana dengan Bapak Ganjar Itu aja titik Gak ada Dan itu gak menarik isu itu sangat gak menarik Kami itu sekarang udah Fokusnya kita ke pemindu Fokusnya bagaimana para calon itu Gak ada yang tertanya dengan isu Misalnya eh ayo ayo kita ini Pindah bis, pindah trayek, pindah usaha dan sebagainya Gak ada yang dipindikan gak laku itu Jangan coba-coba dong Buat kabar yang dilanjut soliditas P3 Kami itu sekarang Bersama saya Siska Mawaski Koalisi Partai Pendukung Bakal Capres Ganjar Pranowo Akan bertemu di kantor DPP PD Perjuangan Pada Senin 4 September pukul 1 siang Mereka yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Perindo Hanura dan juga PDIP Rencana ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arwanito Mavi Dalam sebuah diskusi Di rumah Samawi Kayu Putih Jakarta Timur Minggu 3 September Menurut Arwani dalam pertemuan tersebut PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono turut hadir Arwani berujar dalam pertemuan ini Tentu akan membahas banyak hal Termasuk dinamika politik yang tengah terjadi Terlebih para Ketum Partai Koalisi Pendukung Ganjar juga akan hadir Meski begitu Arwani tak berjelaskan secara detail Bahasan pertemuan tersebut Hal yang pasti dibahas adalah tindak lanjut Seusai Hanura resmi bergabung dengan Polisi Pendukung Ganjar Disinggung soal pembahasan deklarasi Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar Atau Caimin Arwani menampiknya Menurutnya tak ada pembahasan khusus Mengenai hal tersebut Terlebih PKB sebelumnya Bukan bagian pendukung Ganjar Adapun Partai Hanura resmi Memantapkan dukungan pada Ganjar Di kantor DPP PDIP Pada Senin 28 Agustus lalu Otri Ketawi Hanura sudah meneklarasikan dukungan Kepada Ganjar sebagai baca pres Sejak April lalu Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang Atau Olso menyatakan Kerjasama yang dibangun partainya Dengan PDIP adalah sederajat Menurut Olso PDIP tak pernah menganggap Partai lain lebih kecil Masuknya Jangan coba-coba Dan Buat Apa yang akan yuk soliditas ketiga Kami tegas Siapapun yang Keluar dari real konstitusi Rabibnas 56 Kita akan tidak tegas Siapapun Termasuk CEO total politik ya? Gak aneh, kalau ingat nama Gak, bukan nama Bang Santi ini gimana peluangnya? Loh, sedikit-sedikit masih mungkin ada di ketolak atau? Saat ini bicaranya apakah Bang Sandi ya Peluangnya sejauh mana dengan Bang Ganjar Itu aja titik Gak ada Dan itu gak menarik Karena isu itu sangat tidak menarik Kami itu sekarang udah Fokusnya kita ke Pemilu Fokusnya bagaimana para calon itu Gak ada yang tertanya dengan isu Misalnya, eh ayo-ayo kita ini Tidak bis, tidak trayek, tidak pesawat dan sebagainya Gak ada yang dipindikan gak laku itu Jangan coba-coba dan Lebih lama Kami yang di situ risis Saya juga Seperti ucker Selepas Pernahulu ... 4 September pukul 1 siang nanti. Ada sejumlah hal yang akan jadi bahasan dalam pertemuan yang diikuti oleh para Ketua Mumparpol Pengusung ini. Ketua DPP P3, Ahmad Bedowi alias Awik menerangkan sejumlah hal yang dibahas, termasuk soal dinamika politik terkini di tanah air. Selain itu, Awik juga tak memungkiri akan ada pembahasan mengenai cawapres pendamping Ganjar. Menurut Awik, pembahasan tersebut seputar peluang nama yang akan diusung hingga kriteria cawapres. Sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Padahal P3 saat ini mendorong kadernya, Sandiaga Uno, untuk menjadi pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 6 P3. Menurut Sekjen P3, Arwani Tomavi, dalam sebuah acara diskusi di Rumah Samawi, Jakarta Timur pada minggu 3 September, Sandiaga sudah memenuhi kualifikasi, utamanya dari segi elektoral. Arwani berujar P3 meyakini Sandiaga Uno akan dipertimbangkan PDIP untuk jadi cawapres Ganjar. Meski begitu, Arwani juga percaya PDIP dan Ganjar akan memutuskan sosok cawapres secara bersama-sama. Selain Sandiaga, nama-nama lain yang masuk bursa cawapres, diantaranya Gibran Raka Buming Raka, Yeni Wahid hingga Rituan Kamil. Di mana dan jajaran yang ikut siapa saja apa lengkap PPP ketemu mendatangi PDIP atau seperti apa? Ya, insyaAllah besok pertemuan para ketua umum. Terima kasih. 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 Jadi gimana peluangnya? Bos di Ketika masih mungkin jadi ketopok atau gimana? Saat ini bicaranya apakah Bang Sandi ya Peluangnya sejauh mana dengan Bang Ganjar Itu aja titik Gak ada Dan itu gak menarik, isu itu sangat gak menarik Kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemilu Fokusnya bagaimana para calon itu Gak ada yang tertanya dengan isu Misalnya, ayo-ayo kita ini Tidak bis, tidak traik, tidak pesawat dan sebagainya Gak ada yang dipindikan gak laku itu Jangan coba-coba dan Buat kapal-apaknya Soliditas ketika Kami terkasih siapapun Empat partai politik koalisi pendukung Bakal Capres Ganjar Pernawa Akan berkumpul untuk membicarakan Langkah lanjutan dalam proses Pemenangan Pilpres 2024 Partai politik tersebut Yakni PD Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Perindo dan Hanura Pertemuan keempat parpol pendukung Ganjar ini Akan dilaksanakan di kantor DPP PDIP Pada Senin 4 September pukul 1 siang nanti Ada sejumlah hal yang akan jadi bahasan Dalam pertemuan yang diikuti oleh Para Ketua Mumparpol Pengusung ini Ketua DPP P3 Ahmad Bedowi alias Awik menerangkan Sejumlah hal yang dibahas Termasuk soal dinamika politik terkini di tanah air Selain itu, Awik juga tak memungkiri Akan ada pembahasan mengenai Cawapres pendamping Ganjar Menurut Awik, pembahasan tersebut Seputar peluang nama yang akan diusung Hingga kriteria Cawapres Sejauh ini ada beberapa nama tokoh Yang masuk dalam Bursa Cawapres Ganjar Padahal P3 saat ini mendorong kadernya Sandiaga Uno Untuk menjadi pendamping Ganjar Dalam Pilpres 2024 Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 6 P3 Menurut Sekjen P3 Arwani Tomavi Dalam sebuah acara diskusi di rumah Samawi Jakarta Timur pada minggu 3 September Sandiaga sudah memenuhi kualifikasi Utamanya dari segi elektoral Arwani berujar P3 Meyakini Sandiaga Uno akan dipertimbangkan PDIP untuk jadi Cawapres Ganjar Meski begitu Arwani juga percaya PDIP dan Ganjar akan memutuskan Sosok Cawapres secara bersama-sama Selain Sandiaga Nama-nama lain yang masuk Bursa Cawapres Di antaranya Gibran Raka Buming Raka Yeni Wahid hingga Rituan Kamil Kira di mana dan jajaran yang ikut Siapa aja apa lengkap PPP ketemu Mendatangi PDIP atau seperti apa Ya Insya Allah besok pertemuan Dan para ketua umum Bursa 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 Ini beberapa teman yang lain Berarti itu dari Hanura dan Perindo juga hadir Ya Insya Allah Para ketua umum partai Pak Hari dan Pak Osok juga Cawapres Ganjaran Orang Tentu Jika Yang bertemu adalah Para ketua umum partai Akan banyak hal Yang Akan dibahas Oleh Beliau Yang pasti Adalah Tidak lanjut Setelah bergabungnya Secara resmi Partai Hanura Dan Membah Belakangan ini tengah terjadi Dinamika politik di parpol Koalisi Pengusung Bakal Capres Seperti yang terjadi di Koalisi Perubahan Ketika Anies Paswedan mengumumkan Bahwa Ketua Umum Partai Kebangunan Bangsa Atau PKB, Muhammad Iskandar atau Caimin Jadi jawab pres Hal tersebut membuat Partai Demokrat Memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan Di tengah kebelut yang ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Memastikan bahwa partainya Tetap solid bersama para partai Pengusung Baca Pres Genjar Pranowo Sekjen P3 Arwani Tomafi Dalam diskusi di rumah Samawi, Jakarta Timur Pada minggu 3 September Mengatakan Piatnya akan tetap berada di koridor Berdasarkan Rapimnas 5 dan 6 Arwani bahkan menyebut Kadangnya Tak ada yang tertarik dengan isu pindah gerbong Dia meyakini P3 dan PDIP Akan langgeng Karena saling percaya Arwani berujar P3 tetap terbuka Menjalin komunikasi dengan partai lain Termasuk Demokrat Soal koalisi pendukung ganjar Sebelumnya Ketua DPP-PDEP Puan Maranim Meyakini koalisi pendukung ganjar Tetap solid Dan tidak terterpa Praharah seperti koalisi lain Ada pun sempat muncul isu Soal adanya Poros baru Pasca Demokrat Hengkang dari koalisi perubahan Poros tersebut Diprediksi Berisi Demokrat P3 dan PKS Hal tersebut juga sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Sigi Partai Demokrat Susila Bapak Yudhoyono Atas SBY Dalam pidatonya SBY menyebut Poros ini diketahui Oleh Pak Lurah Dan tidak dijelaskan Lebih rinci Siapa Pak Lurah Yang dimaksud Perkembangan-perkembangan Yang terkini Termasuk Ya Beberapa Hal yang Akan Menjadi Jangan coba-coba Dari Kami terkes Siapapun yang Keluar dari real Koinstitusi Rapim Nas 5.6 Kita akan Tunda tegas Siapapun Termasuk Termasuk si Otau-tau politik ya Gak 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 Bang Sandi ini Gimana peluangnya Bos Bipetika Masih mungkin Jadi ketokok Atau Bumatnya Saat ini Bicaranya Apakah Bang Sandi Ya Peluangnya Sejauh mana Dengan Bagajar Itu aja Diting Gak 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 Dan itu Gak Menarik Isu itu Sangat Gak Menarik Kami itu Sekarang Udah Fokusnya Kita ke Pemilu Fokusnya Bagaimana Para Salah itu Gak 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 Tentang dengan isu, misalnya, ayo-ayo kita ini, tidak bis, tidak trajek, tidak pesawat, dan sebagainya. Tidak ada yang dipindikan, tidak laku itu. Jangan coba-coba, dong. Kapan-kapan, ada soliditas pindikan. Kami terkesan. Menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Koalisi Partai Pendukung Bakal Capres Ganjar Pranowo akan bertemu di kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 4 September pukul 1 siang. Mereka yakni Partai Pesatuan Pembangunan atau P3, Perindo, Hanura, dan juga PDIP. Rencana ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Pesatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi, dalam sebuah diskusi di rumah Samawi Kayu Putih, Jakarta Timur, Minggu 3 September. Menurut Arwani, dalam pertemuan tersebut, PLT Ketum P3, Muhammad Mardiono, turut hadir. Arwani berujar dalam pertemuan ini tentu akan membahas banyak hal, termasuk dinamika politik yang tengah terjadi. Terlebih, para ketung partai, Koalisi Pendukung Ganjar juga akan hadir. Meski begitu, Arwani tak menjelaskan secara detail bahasan pertemuan tersebut. Hal yang pasti dibahas adalah tindak lanjut seusai Hanura resmi bergabung dengan Koalisi Pendukung Ganjar. Disinggung soal pembahasan deklarasi Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Caimin, Arwani menampiknya. Menurutnya, tak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut, terlebih PKB sebelumnya bukan bagian pendukung Ganjar. Hadapun partai Hanura resmi memantapkan dukungan pada Ganjar di kantor DPP-PDIP pada Senin 28 Agustus lalu. Otri Ketawi Hanura sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai baca pres sejak April lalu. Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang atau OSO menyatakan kerjasama yang dibangun partainya dengan PDIP adalah sederajat. Menurut OSO, PDIP tak pernah menganggap partai lain lebih kecil. Jangan coba-coba dan buat kabar mengambil anju soliditas ketika kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56, kita akan tidak tegas. Siapapun? Termasuk si O total politik ya? Enggak, kalau ingat, enggak masalah. Enggak, bukan masalah. Enggak, Mbak Sati ini gimana peluangnya? Buat sedikit ketika masih mungkin jadi ketolak atau gimana-tolak? Saat ini bicaranya apakah Mbak Sandi ya peluangnya sejauh mana dengan Mbak Ganjar itu aja. Dan itu enggak menarik, isu itu sangat enggak menarik. Kami itu sekarang sudah fokusnya kita ke pemilu. Fokusnya bagaimana para calon itu kerja. Ya ada yang tertanya dengan isu, misalnya, eh ayo-ayo kita ini, tidak bis, tidak trayek, tidak pesawat, dan sebagainya. Ya ada yang dipedikan, enggak laku itu. Jangan coba-coba. Buat kabar, ada yang menunjuk soliditas ketika. Kami itu siapapun. Empat partai politik koalisi pendukung bakal Capres Ganjar Pernawa akan berkumpul untuk membicarakan langkah lanjutan dalam proses pemenangan Pilpres 2024. Partai politik tersebut yakni Pedia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo dan Hanura. Pertemuan keempat parpol pendukung Ganjar ini akan dilaksanakan di kantor DPP-PDIP pada Senin 4 September pukul 1 siang nanti. Ada sejumlah hal yang akan jadi bahasan dalam pertemuan yang diikuti oleh para ketua parpol pengusung ini. Ketua DPP-P3, Ahmad Bedowi alias Awik menerangkan sejumlah hal yang dibahas, termasuk soal dinamika politik terkini di tanah air. Selain itu, Awik juga tak memungkiri akan ada pembahasan mengenai cawapres pendamping Ganjar. Menurut Awik, pembahasan tersebut seputar peluang nama yang akan diusung hingga kriteria cawapres. Sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Padahal P3 saat ini mendorong kadernya Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 6 P3. Menurut Sekjen P3, Arwani Tomavi, dalam sebuah acara diskusi di rumah Samawi, Jakarta Timur pada minggu 3 September, Sandiaga sudah memenuhi kualifikasi, utamanya dari segi elektoral. Arwani berujar P3 meyakini Sandiaga Uno akan dipertimbangkan PDIP untuk jadi cawapres Ganjar. Meski begitu, Arwani juga percaya PDIP dan Ganjar akan memutuskan sosok cawapres secara bersama-sama. Selain Sandiaga, nama-nama lain yang masuk bursa cawapres diantaranya Gibran Raka Buming Raka, Yeni Wahid hingga Rituan Kamil. Di mana dan jajaran yang ikut siapa saja apa lengkap PPP ketemu mendatangi PDIP atau seperti apa? Ya, insyaAllah besok pertemuan para ketua umum. Pembu kualifikasi cawapres Ganjar Tuhan Allah. Pembu kualifikasi di kantor PDIP perjuangan dalam 13 jam. InsyaAllah Pak Ketua PDIP, Pak Haji Muhammad Maggiona hadir. Saya juga ikut Pembu kualifikasi dan mungkin beberapa teman yang lain. Berarti itu dari Hanura dan Perindo juga hadir? InsyaAllah, para ketua umum partai. Pak Hari dan Pak Uso juga. Tentu jika yang bertemu adalah para ketua umum partai, akan banyak hal yang akan dibahas oleh beliau. Yang pasti adalah tidak lanjut setelah bergabungnya secara resmi partai Hanura. Belakangan ini tengah terjadi dinamika politik di parpol koalisi pengusung bakal cawapres. Seperti yang terjadi di koalisi perubahan ketika Anies Paswedan mengumumkan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhammad Iskandar atau Caimin, jadi cawapres. Hal tersebut membuat Partai Demokrat memutuskan hengkang dari koalisi perubahan. Di tengah kebelut yang ada, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memastikan bahwa partainya tetap solid bersama para partai pengusung bakal cawapres Ganjar Pranowo. Sekjen P3 Arwani Tomafi dalam diskusi di rumah Samawi, Jakarta Timur pada minggu 3 September mengatakan pihaknya akan tetap berada di koridor berdasarkan rapimnas 5 dan 6. Arwani bahkan menyebut kadangnya tak ada yang tertarik dengan isu pindah gerbong. Dia meyakini P3 dan PDIP akan langgeng karena saling percaya. Arwani berujar P3 tetap terbuka menjadikan komunikasi dengan partai lain termasuk Demokrat soal koalisi pendukung Ganjar. Sebelumnya, Ketua DPP-PDIP Puan Marani meyakini koalisi pendukung Ganjar tetap solid dan tidak terterpa praharah seperti koalisi lain. Ada pun sempat muncul isu soal adanya poros baru pasca Demokrat hengkang dari koalisi perubahan. Poros tersebut diprediksi berisi Demokrat, P3, dan PKS. Hal tersebut juga sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Sigi Partai Demokrat Susilo Bapak Yudhoyono atas SBY dalam pidatonya. SBY menyebut poros ini diketahui oleh Pak Lurah dan tidak dijelaskan lebih rinci siapa Pak Lurah yang dimaksud. SBY menyebut perkembangan-perkembangan yang terkini termasuk beberapa hal yang akan menjadi... Jangan coba-coba dan buat kabar mengambil agung polititas P3. Kami tegas, siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56, kita akan tidak tegas. Siapapun. Termasuk si ototal politik ya? Enggak. Kali ingat nama. Enggak. Pak Sandi ini gimana peluangnya? Bos Lurah ketika masih mungkin jadi ketokok atau gimana? Saat ini bicaranya apakah Pak Sandi peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar? Tidak ada, itu saja titik. Tidak ada. Dan itu tidak menarik, isu itu sangat tidak menarik. Kami itu sekarang sudah fokusnya kita ke pemindu. Fokusnya bagaimana para calon itu bekerja. Tidak ada yang tertanya dengan isu misalnya, eh ayo-ayo kita ini tidak bis, tidak trayek, tidak pesawat dan sebagainya. Tidak ada yang berlaku. Tidak ada yang berlaku itu. Jangan coba-coba dong. Kalau kita berlaku soliditas ketika, kami terkait. Menyaksikan live breaking news bersama saya, Siskemawaski. Koalisi Partai Pendukung Bakal Capres Ganjar Pranowo akan bertemu di kantor DPP PD Penjuangan pada Senin 4 September pukul 1 siang. Mereka yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo Hanura dan juga PDIP. Rencana ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi, dalam sebuah diskusi di rumah Samawi Kayu Putih, Jakarta Timur, Minggu 3 September. Menurut Arwani, dalam pertemuan tersebut, PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono turut hadir. Arwani berujar dalam pertemuan ini tentu akan membahas banyak hal, termasuk dinamika politik yang tengah terjadi. Terlebih, para Ketum Partai, Koalisi Pendukung Ganjar juga akan hadir. Meski begitu, Arwani tak menjelaskan secara detail bahasan pertemuan tersebut. Hal yang pasti dibahas adalah tindak lanjut seusai Hanura resmi bergabung dengan Koalisi Pendukung Ganjar. Disinggung soal pembahasan deklarasi Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Caimin, Arwani menampiknya. Menurutnya, tak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut, terlebih PKB sebelumnya bukan bagian pendukung Ganjar. Hadapun Partai Hanura resmi memantapkan dukungan pada Ganjar di kantor DPP-PDIP pada Senin 28 Agustus lalu. Otri Ketawi Hanura sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai baca pres sejak April lalu. Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang atau OSO menyatakan kerjasama yang dibangun partainya dengan PDIP adalah sederajat. Menurut OSO, PDIP tak pernah menganggap partai lain lebih kecil. Jangan coba-coba dan buat kabar-kabar lagi soliditas ketika kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rapim Nas 56, kita akan tidak tegas. Siapapun? Termasuk si OOTO politik ya? Enggak, politik. Enggak, politik. Enggak, politik. Jangan coba-kutang. Bukan, maka Bapak Sandi ini gimana peluangnya? Balaseri ketika masih mau jadi ketob soru atau... Bukan apa-apa? Saat ini bicaranya apakah Pak Sandi, ya, peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar, itu aja, tidak ada. Dan itu gak menarik, isu itu sangat gak menarik. Kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemilu, fokusnya bagaimana para calon itu. Gak ada yang tertarik dengan isu, misalnya, eh, ayo-ayo kita ini, tidak bis, tidak trajek, tidak pesawat, dan sebagainya. Gak ada yang dipindikan, gak laku itu. Jangan coba-coba, dan itu. Buat kabar-kabar, yuk soliditas, kita. Kami itu siapapun. Empat partai politik koalisi pendukung bakal Capres Ganjar Pernawa akan berkumpul untuk membicarakan langkah lanjutan dalam proses pemenangan Pilpres 2024. Partai politik tersebut yakni PD Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo, dan Hanura. Pertemuan keempat parpol pendukung Ganjar ini akan dilaksanakan di kantor DPP-PDIP pada Senin 4 September pukul 1 siang nanti. Ada sejumlah hal yang akan jadi bahasan dalam pertemuan yang diikuti oleh para ketua mumparpol pengusung ini. Ketua DPP-P3, Ahmad Bedowi alias Awik menerangkan sejumlah hal yang dibahas, termasuk soal dinamika politik terkini di tanah air. Selain itu, Awik juga tak memungkiri akan ada pembahasan mengenai cawapres pendamping Ganjar. Menurut Awik, pembahasan tersebut seputar peluang nama yang akan diusung hingga kriteria cawapres. Sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Padahal P3 saat ini mendorong kadernya, Sandiaga Uno, untuk menjadi pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 6 P3. Menurut Sekjen P3, Arwani Tomavi, dalam sebuah acara diskusi di Rumah Samawi, Jakarta Timur pada Minggu 3 September, Sandiaga sudah memenuhi kualifikasi, utamanya dari segi elektoral. Arwani berujar P3 meyakini Sandiaga Uno akan dipertimbangkan PDIP untuk jadi cawapres Ganjar. Meski begitu, Arwani juga percaya PDIP dan Ganjar akan memutuskan sosok cawapres secara bersama-sama. Selain Sandiaga, nama-nama lain yang masuk bursa cawapres, diantaranya Gibran Raka Buming Raka, Yeni Wahid hingga Rituan Kamil. Di mana dan jajaran yang ikut siapa saja apa lengkap PPP ketemu mendatangi PDIP atau seperti apa? Ya, InsyaAllah besok pertemuan para Ketua Umum. Terima kasih. 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 Maksudnya bagaimana para calon itu, ya ada yang tertanya dengan isu misalnya, ayo-ayo kita ini, tidak bis, tidak trajek, tidak pesawat, dan sebagainya, ya ada yang dipindikan, gak laku itu. Jangan coba-coba, dong. Buat kabar, ada soliditas ketiga. Kami terkasih siapapun. Empat partai politik koalisi pendukung bakal Capres Ganjar-Pernawa akan berkumpul untuk membicarakan langkah lanjutan dalam proses pemenangan Pilpres 2024. Partai politik tersebut yakni PD Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo dan Hanura. Pertemuan keempat parpol pendukung Ganjar ini akan dilaksanakan di kantor DPP-PDIP pada Senin 4 September pukul 1 siang nanti. Ada sejumlah hal yang akan jadi bahasan dalam pertemuan yang diikuti oleh para ketua mumparpol pengusung ini. Ketua DPP-P3, Ahmad Bedowi alias Awik menerangkan sejumlah hal yang dibahas, termasuk soal dinamika politik terkini di tanah air. Selain itu, Awik juga tak memungkiri akan ada pembahasan mengenai cawapres pendamping Ganjar. Menurut Awik, pembahasan tersebut seputar peluang nama yang akan diusung hingga kriteria cawapres. Sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Padahal P3 saat ini mendorong kadernya, Sandiaga Uno, untuk menjadi pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 6 P3. Menurut Sekjen P3, Arwani Tomavi, dalam sebuah acara diskusi di Rumah Samawi, Jakarta Timur pada Minggu 3 September, Sandiaga sudah memenuhi kualifikasi, utamanya dari segi elektoral. Arwani berujar P3 meyakini Sandiaga Uno akan dipertimbangkan PDIP untuk jadi cawapres Ganjar. Meski begitu, Arwani juga percaya PDIP dan Ganjar akan memutuskan sosok cawapres secara bersama-sama. Selain Sandiaga, nama-nama lain yang masuk bursa cawapres, diantaranya Gibran Raka Buming Raka, Yeni Wahid, hingga Rituan Kamil. Di mana dan jajaran yang ikut, siapa saja apa lengkap PPP ketemu mendatangi PDIP atau seperti apa? Ya, InsyaAllah besok pertemuan para Ketua Umum. Terima kasih. 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 Ganjar. Hadapun partai Hanura resmi memantapkan dukungan pada Ganjar di kantor DPP-PDIP pada Senin 28 Agustus lalu. Otri Ketawi Hanura sudah meneklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai baca pres sejak April lalu. Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang atau OSO menyatakan kerjasama yang dibangun partainya dengan PDIP adalah sederajat. Menurut OSO, PDIP tak pernah menganggap partai lain lebih kecil. Buat kabar mengambil anjur soliditas ketika kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabbimnas 56 kita akan tidak tegas. Siapapun. Termasuk si OOTO politik ya? Enggak. Kalau ingat nama-nama. Bang Sati ini gimana peluarnya? Bos di P3 masih mungkin jadi ketokok atau Saat ini bicaranya apakah Bang Sandi peluarnya sejauh mana dengan Bang Ganjar. Itu aja. Gak ada. Dan itu gak menarik. Isu itu sangat gak menarik. Kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemilu. Fokusnya bagaimana para calon itu gak ada yang tertarik dengan isu misalnya nih ayo-ayo kita ini tidak bis, tidak trajek, tidak pesawat dan sebagainya. Gak ada yang dipindikan gak laku itu. Jangan coba-coba dan buat kabar-kabar dan menunjuk soliditas ketika. Kami tegas siapapun. Empat patah politik koalisi pendukung bakal Capres Ganjar Pernawa akan berkumpul untuk membicarakan langkah lanjutan dalam proses pemenangan Pilpres 2024. Partai politik tersebut yakni PD Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Perindo dan Hanura. Pertemuan keempat parpol pendukung Ganjar ini akan dilaksanakan di kantor DPP-PDIP pada Senin 4 September pukul 1 siang nanti. Ada sejumlah hal yang akan jadi bahasan dalam pertemuan yang diikuti oleh para ketua parpol pengusung ini. Ketua DPP-P3 Ahmad Bedowi alias Awik menerangkan sejumlah hal yang dibahas termasuk soal dinamika politik terkini di tanah air. Selain itu, Awik juga tak memungkiri akan ada pembahasan mengenai Cawapres pendamping Ganjar. Menurut Awik, pembahasan tersebut seputar peluang nama yang akan diusung hingga kriteria Cawapres. Sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang masuk dalam Bursa Cawapres Ganjar. Adapun P3 saat ini mendorong kadernya Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 6 P3. Menurut Sekjen P3 Arwani Tomavi, dalam sebuah acara diskusi di rumah Samawi, Jakarta Timur pada minggu 3 September, Sandiaga sudah memenuhi kualifikasi, utamanya dari segi elektoral. Arwani berujar P3 meyakini Sandiaga Uno akan dipertimbangkan PDIP untuk jadi Cawapres Ganjar. Meski begitu, Arwani juga percaya PDIP dan Ganjar akan memutuskan sosok Cawapres secara bersama-sama. Selain Sadiaga, nama-nama lain yang masuk Bursa, Cawapres, diantaranya Gibran Raka Buming Raka, Yeni Wahid, hingga Rituan Kamil. Kira di mana dan jajaran yang ikut siapa saja apa lengkap PPP ketemu mendatangi PDIP atau seperti apa? Ya, Insya Allah besok pertemuan para ketua umum yang ikut Berarti itu dari Hanura dan Perindo juga hadir Ya Allah Para ketua umum partai Pak Hari dan Pak Uso juga Tentu Jika Yang bertemu adalah para ketua umum partai Akan banyak hal Yang akan dibahas Oleh Beliau Yang pasti Adalah Tidak lanjut Setelah bergabungnya Secara resmi Partai Hanura Dan Membahas Belangkatan ini tengah terjadi Dinamika politik di parpol koalisi pengusung Bakal Capres Seperti yang terjadi di koalisi perubahan Ketika Anies Paswedan mengumumkan Bahwa ketua umum partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhammad Iskandar atau Caimin Jadi jawab pres Hal tersebut membuat partai demokrat Memutuskan Hengkang dari koalisi perubahan Di tengah kebelut yang ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Memastikan Bahwa partainya tetap solid Bersama para partai pengusung Baca Pres Janjar Pranowo Sekjen P3 Arwani Tomafi Dalam diskusi di rumah Samawi Jakarta Timur Pada minggu 3 September Mengatakan Pihaknya akan tetap berada di koridor Berdasarkan Rapimnas 5 dan 6 Arwani bahkan menyebut Kadarnya Tak ada yang tertarik Dengan isu pindah gerbong Dia meyakini P3 dan PDIP Akan langgeng Karena saling percaya Arwani berujar P3 tetap terbuka Menjalin komunikasi Dengan partai lain Termasuk demokrat Soal koalisi pendukung ganjar Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Marani meyakini Koalisi pendukung ganjar Tetap solid Dan tidak terterpa Praharah Seperti koalisi lain Adapun sempat muncul Isu Soal adanya Poros baru Pasca demokrat Hengkang Dari koalisi perubahan Poros tersebut Diprediksi Berisi demokrat P3 dan PKS Hal tersebut juga Sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Sigi Partai Demokrat Susila Bapak Yudhoyono Atas SBY Dalam pidatonya SBY menyebut Poros ini diketahui Oleh Pak Lurah Dan tidak dijelaskan Lebih rinci Siapa Pak Lurah Yang dimaksud Perkembangan-perkembangan Yang terkini Termasuk Ya Beberapa Hal yang Akan Menjadi Jangan coba-coba Dari Kami tegas Siapapun yang Keluar dari Real konstitusi Rapimnas 56 Kita akan Tidak tegas Siapapun Termasuk Termasuk Si Tidak tegas Jadi Tidak Satu Tidak fokusnya kita ke pemindu, fokusnya bagaimana para calon itu gak ada yang tertanya dengan isu misalnya, ayo-ayo kita ini tidak bis, tidak traik, tidak pesawat dan sebagainya gak ada yang dipindikan, gak laku jangan coba-coba kalau berlaku soliditas kami tegak menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski, Koalisi Partai Pendukung Bakal Capres Ganjar Pranowo akan bertemu di kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 4 September pukul 1 siang, mereka yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Perindo Hanura dan juga PDIP, rencana ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arwanito Mavi dalam sebuah diskusi di rumah Samawi Kayu Putih, Jakarta Timur Minggu 3 September Menurut Arwani, dalam pertemuan tersebut PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono turut hadir Arwani berujar dalam pertemuan ini tentu akan membahas banyak hal termasuk dinamika politik yang tengah terjadi terlebih para ketum partai Koalisi Pendukung Ganjar juga akan hadir Meski begitu, Arwani tak berjelaskan secara detail bahasan pertemuan tersebut Hal yang pasti dibahas adalah tindak lanjut seusai Hanura resmi bergabung dengan Koalisi Pendukung Ganjar disinggung soal pembahasan deklarasi Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Caimin Arwani menampiknya Menurutnya, tak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut terlebih PKB sebelumnya bukan bagian Pendukung Ganjar Adapun Partai Hanura resmi memantapkan dukungan pada Ganjar di kantor DPP-PDIP pada Senin 28 Agustus lalu Otri Ketawi Hanura sudah meneklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai baca pres sejak April lalu Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang atau OSO menyatakan kerjasama yang dibangun partainya dengan PDIP adalah sederajat Menurut OSO, PDIP tak pernah menganggap partai lain lebih kecil Jangan coba-coba Jangan coba-coba Jangan coba-coba Jangan coba-coba Kami tegas Siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56 kita akan tidak tegas Siapapun Termasuk CEO Total Politik ya Gak 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 Masa TV Ini gimana peluangnya? Gak 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 Saat ini bicaranya Apakah Pak Sandi Ya Peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar Itu aja Gak 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 Dan itu Gak Gak Menarik Isu itu Sangat Gak Menarik Kami itu sekarang Udah Fokusnya Kita ke Pemilu Fokusnya Bagaimana Para calen itu Gak 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 Misalnya Ayo Kita Ini Tidak BIS Tidak 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 Gak 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 Empat Partai Politik Koalisi Pendukung Bakal Capres Ganjar Pernawa Akan Berkumpul Untuk Membicarakan Langkah Lanjutan Dalam Proses Pemenangan Pilpres 2024 Partai Politik Tersebut Yak D-Pedia Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan Atau P3 Perindo Dan Hanura Pertemuan Keempat Parpol Pendukung Ganjar Ini Akan Dilaksanakan Di Kantor DPP PDIP Pada Senin 4 September Pukul Satus Yang Nanti Ada Sejumlah Hal Yang Akan Jadi Bahasan Dalam Pertemuan Yang Dikuti Oleh Para Ketua Mumparpol Pengusung Ini Ketua DPP P3 Ahmad Bedowi Alias Awik Menerangkan Sejumlah Hal Yang Dibahas Termasuk Soal Dinamika Politik Terkini Di Tanah Air Selain Itu Awik Juga Tak Memungkiri Akan Ada Pembahasan Mengenai Cawapres Pendamping Ganjar Yang Masuk Dalam Bursa Cawapres Ganjar Adapun P3 Saat Ini Mendorong Kadernya Sandiaga Uno Untuk Menjadi Pendamping Ganjar Dalam Pilpres 2024 Hal Disesuai Dengan Hasil Rapat Pimpinan Nasional Atau Rapim Nas 6 P3 Menurut Sekjen P3 Arwani Tomavi Dalam Sebuah Acara Diskusi Di Rumah Samawi Jakarta Timur Pada Minggu 3 September Sadiaga Sudah Memenuhi Kualifikasi Utamanya Dari Segi Elektoral Arwani Berujar P3 Meyakini Sadiaga Uno Akan Dipertimbangkan PDIP Untuk Jadi Cawapres Ganjar Meski Begitu Arwani Juga Percaya PDIP Dan Ganjar Akan Memutuskan Sosok Cawapres Secara Bersama Sama Selain Sadiaga Nama-nama Lain Yang Masuk Bursa Cawapres Di Antaranya Gibran Raka Buming Raka Yeni Wahid Inggar Tuan Kamil Di mana Dan Jajaran Yang ikut Siapa Lengkap PPP Ketemu Mendatangi PDIP Atau Seperti Apa Ya Insyaallah Besok Pertemuan Para Ketua Umum Bukum Cawapres Ganjar Tanah Allah Bersanakan Di Kantor PDI Perjuangan Dalam 13 Siap Insyaallah Pak Ketua Bidika Pak Haji Muhammad Maggiona Hadir Saya Ikut Berdampingi Berarti Itu Dari Hanura Dan Perindo Juga Hadir Insyaallah Para Ketua Umum Partai Pak Hari Dan Pak Usok Juga Tentu Jika Yang Bertemu Adalah Para Ketua Umum Partai Akan Banyak Hal Yang Akan Dibahas Oleh Beliau Yang Yang Pasti Adalah Tidak Tidak Lanjut Setelah Bergabungnya Secara Resmi Partai Hanura Dan Membah Belakangan ini Tengah terjadi Dinamika Politik di Parpol Koalisi Pengusung Bakal Capres Seperti yang terjadi di Koalisi Perubahan ketika Anies Paswedan mengumumkan bahwa Ketua Umum Partai Kebangetan Bangsa atau PKB, Muhammad Iskandar atau Caimin, jadi jawab pres. Hal tersebut membuat Partai Demokrat memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan. Di tengah kebelut yang ada, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memastikan bahwa partainya tetap solid bersama para partai pengusung Bacapres Genjar Pranowo. Sekjen P3 Arwani Tomafi dalam diskusi di rumah Samawi, Jakarta Timur pada minggu 3 September mengatakan pihaknya akan tetap berada di koridor berdasarkan Rapimnas 5 dan 6. Arwani bahkan menyebut kadarnya, tak ada yang tertarik dengan isu pindah gerbong. Dia meyakini P3 dan PDIP akan langgeng karena saling percaya. Arwani berujar P3 tetap terbuka menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Demokrat soal Koalisi Pendukung Ganjar. Sebelumnya, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani meyakini Koalisi Pendukung Ganjar tetap solid dan tidak terterpa praharah seperti koalisi lain. Ada pun sempat muncul isu soal adanya poros baru, pasca Demokrat hengkang dari koalisi perubahan. Poros tersebut diprediksi berisi Demokrat, P3, dan PKS. Hal tersebut juga sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Sigi Partai Demokrat Susila Bapak Yudhoyono atas SBY dalam pidatonya. SBY menyebut poros ini diketahui oleh Pak Lurah dan tidak dijelaskan lebih rinci siapa Pak Lurah yang dimaksud. Perkembangan-perkembangan yang terkini termasuk beberapa hal yang akan menjadi... Jangan coba-coba dan buat apa-apa yang akan dilanjut polititas P3. Kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56, kita akan tidak tegas. Siapapun. Termasuk CEO Total Politik ya? Enggak. Kali ingat nama. Berapa? Nah, masa ini gimana peluarnya? Buat sebi Ketika masih mungkin jadi ketopok atau gimana-gumana? Saat ini bicaranya apakah Pak Sandi, ya, peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar. Itu aja, titik. Gak ada. Dan itu gak menarik, isu itu sangat gak menarik. Kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemilu. Fokusnya bagaimana para calon itu kerja. Gak ada yang tertanya dengan isu, misalnya, eh, ayo-ayo kita ini, pindah bis, pindah trajek, pindah usaha, dan sebagainya. Gak ada yang dipindikan, gak laku itu. Jangan coba-coba dan buat. Gak ada yang berhubungan soliditas ketika kami terkesan. Menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Koalisi Partai Pendukung Bakal Capres Ganjar Pranowo akan bertemu di kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 4 September pukul 1 siang. Mereka yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo Hanura, dan juga PDIP. Rencahan ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi, dalam sebuah diskusi di rumah Samawi Kayu Putih, Jakarta Timur, Minggu 3 September. Menurut Arwani, dalam pertemuan tersebut, PLT Ketum P3, Muhammad Mardiono, turut hadir. Arwani berujar dalam pertemuan ini tentu akan membahas banyak hal, termasuk dinamika politik yang tengah terjadi. Terlebih, para Ketum Partai, Koalisi Peduk Ganjar juga akan hadir. Meski begitu, Arwani tak menjelaskan secara detail bahasan pertemuan tersebut. Hal yang pasti dibahas adalah tindak lanjut seusai Hanura resmi bergabung dengan Polisi Pendukung Ganjar. Disinggung soal pembahasan deklarasi Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Caimin, Arwani menampiknya. Menurutnya, tak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut, terlebih PKB sebelumnya bukan bagian pendukung Ganjar. Ada pun, Partai Hanura resmi memantapkan dukungan pada Ganjar di kantor DPP-PDIP pada Senin 28 Agustus lalu. Otri Ketawi, Hanura sudah meneklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai baca pres sejak April lalu. Ketua Umum Hanura, Usman Sabta Odang atau OSO menyatakan, kerjasama yang dibangun partainya dengan PDIP adalah sederajat. Menurut OSO, PDIP tak pernah menganggap partai lain lebih kecil. Ketua Umum Hanura, Usman Sabta Odang Jangan coba-coba dan buat kabar-kabar itu lanjut soliditas ketika kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56, kita akan tidak tegas. Siapapun. Termasuk si OOTO politik ya? Tidak aneh, kalau ingat. Tidak, bukan. Tidak, bukan. Tidak. Bang Sandi ini gimana peluangnya? Tidak, ketika masih mungkin jadi ketopak atau? Saat ini bicaranya apakah Bang Sandi ya peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar. Itu aja. Tidak ada. Tidak ada. Dan itu tidak menarik, isu itu sangat tidak menarik. Kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemindu. Fokusnya bagaimana para calon itu. Tidak ada yang tertanya dengan isu. Misalnya, eh ayo-ayo kita pindah bis, pindah trayek, pindah usaha dan sebagainya. Tidak ada yang dipindikan, gak laku itu. Jangan coba-coba dan buat kabar-kabar itu lanjut soliditas ketika. Kami itu siapapun. Empat partai politik koalisi pendukung bakal Capres Ganjar Pernawa akan berkumpul untuk membicarakan langkah lanjutan dalam proses pemenangan Pilpres 2024. Partai politik tersebut yakni PD Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo dan Hanura. Pertemuan keempat parpol pendukung ganjar ini akan dilaksanakan di kantor DPP PDIP pada Senin 4 September pukul 1 siang nanti. Ada sejumlah hal yang akan jadi bahasan dalam pertemuan yang diikuti oleh para ketua parpol pengusung ini. Ketua DPP P3, Ahmad Bedowi alias Awik menerangkan sejumlah hal yang dibahas termasuk soal dinamika politik terkini di tanah air. Selain itu, Awik juga tak memungkiri akan ada pembahasan mengenai cawapres pendamping ganjar. Menurut Awik, pembahasan tersebut seputar peluang nama yang akan diusung hingga kriteria cawapres. Sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang masuk dalam bursa cawapres ganjar. Ada pun P3 saat ini mendorong kadernya Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping ganjar dalam Pilpres 2024. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 6 P3. Menurut Sekjen P3, Arwani Tomavi, dalam sebuah acara diskusi di rumah Samawi, Jakarta Timur pada minggu 3 September, Sandiaga sudah memenuhi kualifikasi, utamanya dari segi elektoral. Arwani berujar P3 meyakini Sandiaga Uno akan dipertimbangkan PDIP untuk jadi cawapres ganjar. Meski begitu, Arwani juga percaya PDIP dan ganjar akan memutuskan sosok cawapres secara bersama-sama. Selain Sadiaga, nama-nama lain yang masuk bursa cawapres diantaranya Gibran Raka Buming Raka, Yeni Wahid hingga Rituan Kamil. Terima kasih. 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 Berarti itu dari Hanura dan Perindo juga hadir? Ya. Ya Allah, yang hadir. Para Ketua Umum Partai. Pak Hari dan Pak Uso juga. Yak 스�. Kanjar Rana Umum. Tentu jika yang bertemu adalah para ketua umum partai, akan banyak hal yang akan dibahas oleh beliau. Yang pasti adalah tidak lanjut setelah bergabungnya secara resmi partai Anurah. Ya, dan, bye-bye. Belakangan ini tengah terjadi dinamika politik di parpol koalisi pengusung bakal Capres. Seperti yang terjadi di koalisi perubahan ketika Anies Paswedan mengumumkan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhammad Iskandar atau Caimin, jadi jawab pres. Hal tersebut membuat Partai Demokrat memutuskan hengkang dari koalisi perubahan. Di tengah kebelut yang ada, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memastikan bahwa partainya tetap solid bersama para partai pengusung Bacapres Ganjar Pranowo. Sekjen P3 Arwani Tomafi dalam diskusi di rumah Samawi, Jakarta Timur pada minggu 3 September mengatakan pihaknya akan tetap berada di koridor berdasarkan Rapimnas 5 dan 6. Arwani bahkan menyebut kadangnya tak ada yang tertarik dengan isu pindah gerbong. Dia meyakini P3 dan PDIP akan langgeng karena saling percaya. Arwani berujar P3 tetap terbuka menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Demokrat soal koalisi pendukung Ganjar. Sebelumnya, Ketua DPP-PDIP Puan Marani meyakini koalisi pendukung Ganjar tetap solid dan tidak terterpa praharah seperti koalisi lain. Ada pun sempat muncul isu soal adanya poros baru pasca Demokrat hengkang dari koalisi perubahan. Poros tersebut diprediksi berisi Demokrat, P3, dan PKS. Hal tersebut juga sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Sigi Partai Demokrat Susilo Bapak Yudhoyono atas SBY dalam pidatonya. SBY menyebut poros ini diketahui oleh Pak Lurah dan tidak dijelaskan lebih rinci siapa Pak Lurah yang dimaksud. Perkembangan-perkembangan yang terkini termasuk beberapa hal yang akan menjadi... Jangan coba-coba, dong. Buat kabar-kabar yang dilanjut polititas P3, kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56, kita akan tidak tegas. Siapapun. Bapak Yudhoyono, termasuk si ototal politik ya? Gak aneh, kalau ingat nama-nama. Dan Bapak Sandi ini gimana peluangnya? Bapak Sandi ketika masih mungkin jadi ketolak atau gimana? Saat ini bicaranya apakah Bapak Sandi peluangnya sejauh mana dengan Bapak Ganjar? Itu saja titik. Gak aneh. Gak aneh. Dan itu gak menarik, isu itu sangat gak menarik. Kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemindu. Fokusnya bagaimana para calon itu bekerja. Gak ada yang tertanya dengan isu, misalnya, eh ayo-ayo kita ini, tidak bis, tidak trayek, tidak usaha dan sebagainya. Gak, gak ada yang dibedikan, gak laku itu. Jangan jubat-jubat dong. Buat kabar itu agak soliditas ketika. Kami terkesan. Nyasakan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Koalisi Partai Pendukung Bakal Capres Ganjar Pranowo akan bertemu di kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 4 September pukul 1 siang. Mereka yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo Hanura dan juga PDIP. Rencana ini disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi, dalam sebuah diskusi di rumah Samawi Kayu Putih, Jakarta Timur, Minggu 3 September. Menurut Arwani, dalam pertemuan tersebut, PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono turut hadir. Arwani berujar dalam pertemuan ini tentu akan membahas banyak hal, termasuk dinamika politik yang tengah terjadi. Terlebih, para ketum partai, Koalisi Pendukung Ganjar juga akan hadir. Meski begitu, Arwani tak menjelaskan secara detail bahasan pertemuan tersebut. Hal yang pasti dibahas adalah tindak lanjut seusai Hanura resmi bergabung dengan Koalisi Pendukung Ganjar. Disinggung soal pembahasan deklarasi Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Caimin, Arwani menampiknya. Menurutnya, tak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut. Terlebih, PKB sebelumnya bukan bagian pendukung Ganjar. Hadapun partai Hanura resmi memantapkan dukungan pada Ganjar di kantor DPP-PDIP pada Senin 28 Agustus lalu. Otri Ketawi Hanura sudah meneklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai baca pres sejak April lalu. Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang atau OSO menyatakan kerjasama yang dibangun partainya dengan PDIP adalah sederajat. Menurut OSO, PDIP tak pernah menganggap partai lain lebih kecil. Jangan coba-coba dan buat kabar mengambil agung soliditas ketika kami tegas. Siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56, kita akan tidak tegas. Siapapun. Termasuk si OOTO politik ya? Gak. 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 Bang Sandi ini gimana peluangnya? Gak. 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 Saat ini bicaranya apakah Bang Sandi ya peluangnya sejauh mana dengan Bang Ganjar? Itu aja titik. Gak. Gak. Dan itu gak menarik. Isu itu sangat gak menarik. Kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemindu. Fokusnya bagaimana para calon itu. Gak. Gak. misalnya eh ayo ayo kita ini. Tidak bis, tidak trajek, tidak usaha dan sebagainya. Gak. Gak. Dibidikan gak laku itu. Jangan coba-coba dan buat. Bapak. Saya ingin soliditas ketika kami tegas siapapun. Empat partai politik koalisi pendukung bakal Capres Ganjar-Pernawa akan berkumpul untuk membicarakan langkah lanjutan dalam proses pemenangan Pilpres 2024. Partai politik tersebut yakni PD Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo dan Hanura. Pertemuan keempat parpol pendukung Ganjar ini akan dilaksanakan di kantor DPP-PDIP pada Senin 4 September pukul 1 siang nanti. Ada sejumlah hal yang akan jadi bahasan dalam pertemuan yang diikuti oleh para ketua mumparpol pengusung ini. Ketua DPP-P3 Ahmad Bedowi alias Awik menerangkan sejumlah hal yang dibahas termasuk soal dinamika politik terkini di tanah air. Selain itu, Awik juga tak memungkiri akan ada pembahasan mengenai cawapres pendamping Ganjar. Menurut Awik, pembahasan tersebut seputar peluang nama yang akan diusung hingga kriteria cawapres. Sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Adapun P3 saat ini mendorong kadernya, Sandiaga Uno, untuk menjadi pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024. Hal ini sesuai dengan hasil rapat pimpinan nasional atau Rapimnas 6 P3. Menurut Sekjen P3, Arwani Tomavi, dalam sebuah acara diskusi di rumah Samawi, Jakarta Timur pada minggu 3 September, Sandiaga sudah memenuhi kualifikasi, utamanya dari segi elektoral. Arwani berujar P3 meyakini Sandiaga Uno akan dipertimbangkan PDIP untuk jadi cawapres Ganjar. Meski begitu, Arwani juga percaya PDIP dan Ganjar akan memutuskan sosok cawapres secara bersama-sama. Selain Sandiaga, nama-nama lain yang masuk bursa cawapres, diantaranya Gibran Raka Buming Raka, Yeni Wahid, hingga Rituan Kamil. Di mana dan jajaran yang ikut siapa saja apa lengkap PPP ketemu mendatangi PDIP atau seperti apa? Ya, InsyaAllah besok pertemuan para Ketua Umum. Terima kasih. 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 umum partai akan banyak hal yang akan dibahas oleh beliau yang pasti adalah tindak lanjut setelah bergabungnya secara resmi Partai Hanura dan membahas Belakangan ini tengah terjadi dinamika politik di parpol koalisi pengusung bakal Capres seperti yang terjadi di koalisi perubahan ketika Anies Paswedan mengumumkan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhammad Iskandar atau Caimin jadi jawab pres hal tersebut membuat Partai Demokrat memutuskan hengkang dari koalisi perubahan di tengah kebelut yang ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memastikan bahwa partainya tetap solid bersama para partai pengusung Baca Presiden Jarpranowo Sekjen P3 Arwani Tomafi dalam diskusi di rumah Samawi Jakarta Timur pada minggu 3 September mengatakan pihaknya akan tetap berada di koridor berdasarkan Rapimnas 5 dan 6 Arwani bahkan menyebut kadarnya tak ada yang tertarik dengan isu pindah gerbong dia meyakini P3 dan PDIP akan langgeng karena saling percaya Arwani berujar P3 tetap terbuka menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Demokrat soal koalisi pendukung ganjar sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Marani meyakini koalisi pendukung ganjar tetap solid dan tidak terterpa praharah seperti koalisi lain adapun sempat muncul isu soal adanya poros baru pasca Demokrat hengkang dari koalisi perubahan poros tersebut diprediksi berisi Demokrat P3 dan PKS hal tersebut juga sempat diukapkan oleh Ketua Majulis Sigi Partai Demokrat Susila Bapak Yudhoyono atau SBY dalam pidatonya SBY menyebut poros ini diketahui oleh Pak Lurah dan tidak dijelaskan lebih rinci siapa Pak Lurah yang dimaksud perkembangan-perkembangan yang terkini termasuk beberapa hal yang akan menjadi Jangan coba-coba dan buat kabar-kabar yang dilanjut soliditas P3 kami tegas siapapun yang keluar dari real konstitusi Rabibnas 56 kita akan tidak tegas siapapun termasuk CEO total politik ya enggak kalau ingin enggak 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 Pak Sandi ini gimana peluangnya? bos di P3 masih mungkin jadi ketolak atau enggak apa-apa saat ini bicaranya apakah Pak Sandi ya peluangnya sejauh mana dengan Pak Ganjar itu saja titik dan itu enggak menarik isu itu sangat enggak menarik kami itu sekarang udah fokusnya kita ke pemindu fokusnya bagaimana para talent itu enggak ada yang tertanya dengan isu misalnya eh ayo ayo kita ini tidak bis tidak trajek tidak pesawat dan sebagainya enggak ada yang dipetikan enggak laku itu jangan coba-coba dan buat kabar-kabar itu soliditas P3 kami tegas terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya dan subscribe dan share ya